Jalan Jalan Pagi Taman Balai Kambang ini terletak di Kota Surakarta, tepatnya di daerah Menahan Taman Balai Kambang ini merupakan tempat wisata yang murah meriah Kita masuk di sini hanya membayar tiket parkirnya saja sebesar Rp. 2.000 Taman Balai Kambang ini telah dibuka secara resmi sejak tahun 2008 oleh Pemkok Kota Surakarta Taman Balai Kambang Ada banyak ribuan pohon yang rindang Di sini kita bisa merasakan hawa yang sangat sejuk ketika masuk ke dalam Kita di sini bisa melihat banyak tempat Ada danau, ada juga banyak hewan-hewan yang ada di sini Mari kita lihat tempat selanjutnya yang ada di Taman Balai Kambang Mari kita lihat prasasti yang ditandatangani oleh Wali Kota Surakarta pada tahun 2008 silam Yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo Ini adalah prasasti yang ditandatangani sewaktu tahun 2012 Ditandatangani oleh Insinyur Haji Joko Widodo selaku Wali Kota pada masa itu Dan Direktur Utama Perum Perhutani Dr. Insinyur Bambang Sukmananto MSC Ya, ini merupakan prasasti penandatanganan peresmian pada tahun 2012 silam Ini sebagai bukti bahwa Taman Balai Kambang sekarang telah resmi sebagai Taman Kota Dan digunakan oleh warga di sekitar kota Surakarta sebagai Taman Hiburan Rakyat dan Hutan Kota Nah, mari kita jelajahi lagi isi dari Taman Balai Kambang ini Ya, mari kita jelajahi isi dari Taman Balai Kambang ini Di sini, lihatlah, di pojok sana ada sepasang pemuda yang sedang pacaran Ya, di sini ada tulisan Jagalah kebersihan mas, mbak Berarti di dalam Taman Balai Kambang ini tidak boleh membuang sampah sembarangan Setiap kita membawa bungkus-bungkus makanan Kita harus membawanya pulang lagi Atau dimasukkan ke dalam tong sampah yang sudah disediakan di sini Di Taman Balai Kambang ini juga dibiarkan secara liar Hewan-hewan seperti ada burung darah Ada juga ayam kalkun Ijang juga ada di sini Itu ada angsa yang sedang berjalan-jalan secara liar Di sini, di sebelah kiri saya Ini adalah pohon sawo kecik Di Taman Balai Kambang ini banyak sekali kepohonan rindang Contohnya ini adalah pohon sawo kecik Pohon sawo kecik biasanya berbuah beberapa bulan sekali Buahnya itu kecil-kecil Dimakan sih, menurut saya tidak enak Ya, mari kita lanjutkan lagi di tempat lainnya Ya, kita lihat di sini ada beberapa angsa ya Yang hidup liar di sini Mereka sedang mencari makan di kubangan-kubangan lumpur di sini Lalu kita lihat, di situ ada beberapa kijang Kijang, ya ini ada dua kijang yang sedang mereka mencari makan ya Tapi sayangnya, kita tidak membawa makanan buat mereka Kijang ini tumbuh secara liar Tapi juga diberi pasokan makanan ya Dari Pemkot sini Tapi juga mereka kadang-kadang masih kelaparan Mereka mencari makanan di dalam sampah-sampah Yang berisi makanan Lalu mereka bawa dan mereka makan Di sana ada hutan Hutan berisi Ya, bisa kita lihat di sebelah kanan saya Ada ahli patung sosok Partini Twin Partini Twin merupakan nama taman ini Sejak tahun 1921 Yang dibuat oleh Raja Mengkunagaran Untuk mengabadikan putri kesayangannya Yang bernama Partini Jadi, ini merupakan patung simbol dari Putri Raja yang bernama Partini Kita lihat patung ini Demikian jalan-jalan kita pada hari ini Di kota Surakarta Tempatnya di Taman Balai Kambang Kita lanjutkan minggu depan Di kota-kota lain Dan di tempat wisata lain Bye 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 selamat menikmati